Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kemarudin Aziz Kemarin saya bersama perwakilan European Investment Bank Ibu Sunita dan ada Pak Francesco Serta Ibu Alin dari perwakilan GIZ Indonesia Bertemu dengan Wali Kota Makassar Bapak Adani Pomanto Lalu kemudian kantor gubernur bertemu asisten dua Pak Dr. Mustari Jadi saya mengambil hikmah ya tentang apa realitas Dan apa yang menjadi tantangan Serta solusi yang sedang ditawarkan oleh berbagai pihak Untuk menangani isu atau perihal problematik Berkaitan transportasi massal di kawasan Makassar Metropolitan Atau sebagian orang menyebutnya sebagai kawasan Maminasata Jadi pertemuan ini sebenarnya menindaklanjuti apa yang telah dilakukan Dalam bulan Desember tahun lalu Jadi Mbak Kassar pernah menggelar Smart Transportation Forum Di kamar awal Desember 2021 Kemudian dalam bulan Mei Kami bertemu Pak Wali Kota Pada Ani di rumah jabatannya di Amirullah Kemudian juga bertemu Gubernur Sulai Selatan Andi Sudirman Suleiman Juga membahas tentang bagaimana Inisiatif menangani isu-isu problematik Problematik transportasi massal di Maminasata Nah Menurut saya ini sudah menjadi fakta bahwa Beribu-ribu orang Beribu-ribu pengendara itu bermasalah ketika misalnya Pada jam kerja Mengalami macet di sekitar goa Utamanya di sekitar jembatan kembar Hal yang sama juga terjadi di mulut berombong Ketika orang datang dari Makassar, Galesung atau sebaliknya Itu juga sering mengalami kendala macet Demikian pula di Mandai Atau di sekitar bandara Nah tiga contoh realitas lapangan ini Merupakan alasan mengapa transportasi massal Mengapa penanganan transportasi massal itu Mendesak atau niscaya dilakukan oleh Paling tidak empat kepupaten Tiga kepupaten dan satu kota Nah itu juga menjadi alasan mengapa Pada sekitar dua atau tiga tahun lalu Pemerintah Perbini Sulawesi Selatan Bersurat ke Bapenas dan Kementerian Perhubungan Untuk meminta asistensi Tentang bagaimana Upaya-upaya kolaboratif Supaya kawasan Metropolitan Makassar Mamin Asata itu bisa dibenahi atau ditangani bersama-sama Melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota Pemerintah pusat dan mitra pembangunan internasional Itu juga mengapa European Investment Bank tertarik untuk memberi atensi dan kontribusi bagi Upaya-upaya atau inisiatif pemerintah tersebut Di pertemuan kemarin Saya membaca bahwa GIB dan GIZ Sangat ingin Mengkonkretkan Langkah-langkah ke depan Bagaimana setelah mereka Berkontribusi dan bersama-sama memfasilitasi Visibility Study Untuk transportasi BRT Bus Rapid Transit Yang Digelar selama setahun lalu Sebagai penyempurnaan Inisiatif dan program-program yang serupa Yang telah dijalankan di Di prode sebelumnya Ya mungkin teman-teman sudah lihat Bahwa ada banyak halte-halte bus Ada banyak bus station Bus station Itu yang diharapkan bisa fungsional Tapi ya kita lihat sendiri lah ya Di sekitar Makassar, Goa Dan sekitarnya itu Perlu penanganan Jadi pada perbincangan kemarin Yang sangat hangat Pak Dhani menjelaskan bagaimana Komitmen pemerintah Kota Makassar Juga menggambarkan bagaimana Perhatian pemerintah provinsi Untuk menangani Transportasi masal ini Dengan mengembangkan Jalan layang Mengembangkan kereta Sistem perkereta apian Dari jalur Sulawesi Makassar, Pare-Pare Kemudian diharapkan bisa sampai di Manado Nah itu contoh bagaimana inisiatif Tetapi Dalam praktiknya memang Ada beberapa hal yang memang perlu penanganan Mendesak ya Seperti bagaimana kemacetan tadi itu Di Goa, Takalar, Maros Itu menurut saya Memang harus menjadi concern Dan harus sesegera mungkin ditangani Tidak boleh dibiarkan Dalam arti bahwa Harus ada langkah-langkah konkret Langkah-langkah terukur Tentang bagaimana misalnya ketika FS Visibility Study BRT Selesai Itu harus menjadi Masukan untuk Pengambil kebijakan Bagaimana Memfollow up itu Yang saya dengar bahwa Dari Dari Sistematika perencana pemerintah Konsep BRT ini Itu sudah masuk di Blue Book Dan diharapkan sudah masuk di Green Book Di Green Book Bapak Penas Atau di sistem perencanaan kita Itu paling tidak Menggambarkan bahwa Kalau sudah masuk di Green Book Itu sudah bisa Diteruskan Karena sudah ada kepastian Pembiayaan Atau ada komitmen Pembiayaan dari Mitra Harapannya Sebenarnya Kemarin itu EIB European Investment Bank Ingin menunjukkan bahwa Oke Kita sudah menghasilkan Draft final Untuk FS dokumen Kita akan Harusnya bisa proceed Sampai di Green Book Jadi Yang saya ingin menyampaikan Ke teman-teman Bahwa Inisiatif ini merupakan Yang Sedang didorong Yang diharapkan Bisa membenahi Atau mengurai Kemacetan Dan problematika Transportasi Masal di Sulai Selatan Terutama di Kawasan Metropolitan Makassar Atau Maminasata Mohon doanya Semoga Ini bisa Segera jalan Bisa Dikonkritkan Dan bisa menjadi Bagian dari Membangun Sulai Selatan Membangun Kawasan Maminasata Membangun Metropolitan Makassar Sebagai Hub bagi Indonesia Salam dari Mana nih Buah